Selamat datang kembali di channel youtube Arjuna Motor, dealer mobil bekas yang beralamat di Jalan Raya Jatiwaringin, nomor 2 Pangkalan Jati, Kalimalang, Jakarta Timur. Di showroom kami melayani jual dan beli mobil bekas maupun tukar tambah. Kami hanya melayani transaksi secara cash only, tidak menerima leasing ataupun kredit. Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi langsung showroom kami atau anda bisa telepon langsung nomor kami yang ada di link deskripsi. Baiklah di video kali ini kita akan membahas unit yang masih tersedia di showroom Arjuna Motor, harga di bawah 100 juta. Untuk mobil pertama ada city car dari Volkswagen yaitu VW Golf, 1400 cc automatic tahun 2010. Untuk nopel genap plat E Cirebon pajak masih aktif sampai Juni 2024 untuk pajak per tahun sekitar 4 jutaan per tahunnya. Untuk kondisi baik interior maupun eksterior masih mulus dan terawat dan semua masih full original. Mobil ini berkapasitas untuk 5 orang penumpang 2 baris dan inilah kondisi dari interior di dalam mobil ini. Untuk jog berwarna hitam bahan kulit, transmisi automatik head unit masih asli bawaan dan untuk kilometer baru jalan di angka 100 ribu. Dan untuk harga mobil ini kita buka di angka 99 juta rupiah. Let's go. Dan inilah kondisi dari interior di dalam mobil ini secara keseluruhan. Untuk mobil selanjutnya ada sedan dari produk Mitsubishi yaitu Mitsubishi Galen. 2.500 cc manual tahun 1996. Untuk kondisi baik interior maupun eksterior masih mulus dan terawat. Dan inilah kondisi dari eksterior bagian belakang. Nopel ganjil pajak November 2021. Untuk pajak per tahun sekitar 900 ribu per tahunnya. Dan inilah kondisi dari interior di dalam mobil ini. Untuk jog masih asli bawaan. Bahan kain kondisi masih mulus dan rapi. Dan inilah kondisi dari interior kabin depan. Head unit sudah monitor. Semua elektrikal masih berfungsi dengan baik dan normal. Dan untuk harga mobil ini kita buka di angka 29 juta rupiah. Kondisi pajak off. Untuk mobil selanjutnya ada SUV dari produk Nissan yaitu Nissan X-Real. 2.500 cc automatic ST tahun 2005. Pajak masih hidup sampai April 2024. Nopel ganjil. Pajak per tahun sekitar 3 juta per tahunnya. Untuk kondisi baik interior maupun eksterior masih mulus dan terawat. Mobil ini berkapasitas untuk 5 orang penumpang 2 baris. Area bagasi cukup luas dan semua kelengkapan masih lengkap. Dan inilah kondisi dari interior kabin penumpang. Untuk jog masih asli bawaan. Interior berwarna hitam. Kondisi masih mulus dan rapi. Dan inilah kondisi dari interior kabin depan. Untuk transmisi otomatik. Kilometer udah jalan di angka 100 ribuan. Head unit udah monitor. Semua elektrikal masih berfungsi dengan baik dan normal. Dan untuk harga mobil ini kita buka di angka 73 juta rupiah. Nego. Dan inilah dia Nissan X-Real tahun 2005. Untuk mobil selanjutnya ada mobil yang sama yaitu Nissan X-Real 2500cc XT varian tertinggi. New model tahun 2008. Pajak masih aktif sampai Juli 2024. Pajak per tahun sekitar 4 jutaan per tahunnya. Dan inilah kondisi dari bagasi bagian belakang. Mobil ini berkapasitas untuk 5 orang penumpang, 2 baris. Dan inilah kondisi dari interior kabin penumpang. Untuk jog masih asli bawaan. Jog kulit interior berwarna hitam. Di bagian tengah ada penguturan AC untuk penumpang bagian belakang. Dan inilah kondisi dari interior kabin depan. Untuk jog udah elektrik. Karena ini varian tertinggi. Udah keilas. Transmisi otomatik. Head unit masih asli bawaan. Kilometer udah jalan di angka 100 ribuan. Semua elektrikal masih berfungsi dengan baik dan normal. Dan untuk harga mobil ini kita buka di angka 99 juta rupiah. Nego. Untuk mobil selanjutnya ada SUV dari Toyota. Yaitu Toyota RAV4. 1.800 cc automatic tahun 2002. Untuk kondisi baik interior maupun eksterior. Masih mulus dan terawat. Pajak Agustus 2023. Untuk pajak per tahun sekitar 3 juta per tahunnya. Untuk kondisi baik interior maupun eksterior. Masih mulus dan terawat. Mobil ini berkapasitas untuk 5 orang penumpang 2 baris. Ciri khas dari mobil ini ban cadangannya digantung di pintu bagasi. Dan inilah kondisi dari interior kabin penumpang. Untuk interior berwarna coklat berpadu krem. Kondisi masih mulus dan rapih. Jok dipasang sarung. Dan inilah kondisi dari interior kabin depan. Untuk transmisi automatic. Head unit udah monitor. Semua elektrikal masih berfungsi dengan baik dan normal. Kilometer udah jalan di angka 100 ribuan. Dan untuk harga mobil ini kita buka di angka 65 juta rupiah. Nego. Mobil selanjutnya ada sedan dari Mercedes-Benz. Yaitu Mercedes-Benz C230 manual. Tahun 97. Masih tangan pertama dari baru. Pajak off dari November 2021. Untuk pajak per tahun sekitar 1 juta per tahunnya. Untuk kondisi baik interior maupun eksterior. Masih mulus dan terawat. Dan inilah kondisi dari interior. Kabin penumpang. Untuk jog masih asli bawaan. Kondisi masih mulus dan rapih. Interior berwarna hitam. Bahan kain. Dan inilah kondisi dari interior kabin depan. Untuk transmisi manual. Kilometer baru jalan di angka 69 ribu. Semua elektrikal masih berfungsi dengan baik dan normal. Dan untuk harga mobil ini kita buka di angka 55 juta rupiah. Nego. Dan inilah kondisi dari interior di dalam mobil ini. Mobil selanjutnya ada MVV dari produk Nissan. Yaitu Nissan Serena 2000 CC Automatic HWS. Tahun 2010. Nopol Ganjil pajak masih aktif sampai Agustus 2024. Untuk pajak per tahun sekitar 2 jutaan per tahunnya. Untuk kondisi baik interior maupun eksterior. Masih mulus dan terawat. Dan semua masih full original. Mobil ini berkapasitas untuk 7 orang penumpang. 3 baris. Cocok bagi Anda yang ingin mencari mobil keluarga. Area bagasi cukup luas. Dan inilah kondisi dari interior kabin penumpang. Untuk pintu kiri kanan sudah elektrik. Jok kulit interior berwarna krem. Kondisi masih mulus dan rapi. Dan inilah kondisi dari interior kabin depan. Untuk transmisi otomatik. Tuasnya ada di belakang setir. Head unit sudah monitor. Kilometer sudah jalan di angka 100 ribuan. Semua elektrikal masih berfungsi dengan baik dan normal. Dan untuk harga mobil ini kita buka di angka 85 juta rupiah. Nego. Untuk mobil selanjutnya ada sedan dari produk BMW. Yaitu BMW 318. 1.800 cc. E46 tahun 2000. Untuk nopol ganjil. Pajak Desember 2018. Off. Pajak per tahun sekitar 2 juta per tahunnya. Untuk kondisi baik interior maupun eksterior. Masih mulus dan terawat. Dan semua masih full original. Dan inilah kondisi dari interior kabin penumpang. Untuk jok masih asli kulit. Kondisi masih mulus dan rapi. Interior berwarna hitam. Dan inilah kondisi dari interior kabin depan. Untuk transmisi otomatik. Kilometer udah jalan di angka 100 ribuan. Semua elektrikal masih berfungsi dengan baik dan normal. Dan untuk harga mobil ini kita buka di angka 58 juta rupiah. Ini adalah kondisi pajak off. Dan inilah kondisi dari interior di dalam mobil ini. Secara keseluruhan. Untuk mobil selanjutnya. Ada sedan mewah dari produk BMW. Yaitu BMW 730 Li. 3000 cc. Automatic tahun 2002. Untuk pajak Februari 2021 off. Pajak per tahun sekitar 6 jutaan per tahunnya. Untuk kondisi baik interior maupun eksterior. Masih mulus dan terawat. Dan inilah kondisi dari interior bagian penumpang. Untuk jok masih asli bawaan. Interior berwarna krem. Kondisi masih mulus dan rapi. Dan di bagian tengah ada pengaturan AC untuk penumpang bagian belakang. Dan inilah kondisi dari interior kabin depan. Untuk jok udah electric seat dan memory seat. Transmisi automatic. Head unit udah monitor. Semua elektrikal masih berfungsi dengan baik dan normal. Dan untuk harga mobil ini kita buka di angka 98 juta rupiah. Kondisi pajak off. Cocok bagi anda yang ingin mencari mobil super nyewah dan nyaman. Dengan budget yang murah. Dan inilah kondisi dari interior di dalam mobil ini secara keseluruhan. Untuk mobil selanjutnya ada sedan mewah dari Mercedes-Benz. Yaitu Mercedes-Benz S320. 3.200 cc automatic tahun 2001. Untuk nopol genap pajak Januari 2022. Untuk pajak per tahun sekitar 6 jutaan per tahunnya. Untuk kondisi baik interior maupun eksterior. Masih mulus dan terawat. Dan semua masih full original. Dan inilah kondisi dari interior bagian penumpang. Untuk jok masih asli bawaan. Kondisi masih mulus dan rapi. Jok kulit. Interior berwarna krem berpadu dengan panel wood. Kilometer udah jalan di angka 100 ribuan. Semua elektrikal masih berfungsi dengan baik dan normal. Sangat mewah. Mobil termahal dari Mercedes-Benz. Dan inilah kondisi dari interior di dalam mobil ini. Udah ada sandroof. Dan untuk harga mobil ini kita buka di angka 99 juta rupiah. Ada 6 unit tinggal dipilih. Untuk mobil selanjutnya ada city car dari produk Pisho. Yaitu Pisho 308. Hatsback. 1600 cc automatic tahun 2010. Nopol ganjil. Plat D Bandung. Pajak Agustus 2023. Untuk pajak per tahun sekitar 3 jutaan per tahunnya. Mobil ini berkapasitas untuk 5 orang penumpang 2 baris. Area bagasi cukup luas. Dan inilah kondisi dari interior kabin penumpang. Untuk jok masih asli bawaan. Kondisi masih mulus dan rapi. Bahan kain dan interior berwarna abu-abu. Dan inilah kondisi dari interior kabin depan. Untuk transmisi otomatik. Head unit udah android. Kilometer udah jalan di angka 90 ribuan. Semua elektrikal masih berfungsi dengan baik dan normal. Untuk harga mobil ini kita buka di angka 98 juta rupiah. Nego. Nah sekianlah video kita pada konten kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan ataupun kekurangan dari informasi yang kami berikan. Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi langsung showroom kami. Atau anda bisa telepon langsung nomor kami yang ada di link deskripsi. Terima kasih telah menonton dan mendukung terus channel ini. Tunggu terus informasi terbaru. Mengenai unit yang masih tersedia ataupun yang baru masuk di showroom kami. Showroom kami buka setiap hari mulai dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Banyak maaf sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton.